Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan segmen belajar Youtube untuk memula Di dalam segmen kali ini kita akan membahas tentang beda keyword dengan tags Pertama-tama kita masuk dulu ke dalam pengertian keyword Keyword adalah serangkaian kata yang digunakan untuk menemukan video Sebagai contoh, Anda sedang mencari suatu informasi atau membutuhkan suatu informasi Dan kemudian Anda masuk ke Youtube dan kemudian di dalam pencarian Youtube Anda mengetikan kata kunci terkait dengan apa yang Anda cari tersebut Sebagai contoh, misalkan kondisinya adalah tanggung bulan Dan kemudian untuk menghemat biaya makan, Anda sedang kos Maka Anda mencari resep cara untuk membuat makanan yang murah tapi enak Yaitu nasi goreng Dan kemudian Anda mengetikan cara masak nasi goreng anak kos Dan kemudian selanjutnya akan keluar nih list video atau video-video yang terkait dengan cara masak nasi goreng ala anak kos Itu dari sisi pencari informasi Itu adalah fungsi dari keyword dari sisi pencari informasi atau pengguna Youtube Sementara dari sisi konten kreator atau dari sisi pemilik channel Keyword itu digunakan untuk mengidentifikasi suatu video Agar video tersebut bisa mudah diketemukan oleh pencari informasi Dalam contoh kasusnya adalah Anda memiliki video cara masak nasi goreng hemat Tentu saja untuk anak kos dibidik segmennya atau nisnya untuk anak kos Maka Anda harus menggunakan keyword di dalam metadata video Anda Yaitu cara masak nasi goreng anak kos Itu keyword, sekarang kita masuk ke tax Nanti kita eksplorasi lagi lebih lanjut terkait dengan penggunaan keyword dan penggunaan tax Kita masuk dulu ke dalam pengertian tax Tax adalah kata atau serangkaian kata yang berhubungan dengan keyword Itu adalah tax Jadi tax adalah kata atau serangkaian kata yang berhubungan dengan keyword Sebagai contoh, keywordnya adalah cara masak nasi goreng anak kos Itu keyword yang dibidik oleh pemilik channel Agar videonya bisa mudah diketemukan melalui pencarian Youtube Oleh orang-orang yang membutuhkan informasi terkait dengan cara masak nasi goreng hemat ala anak kos Kemudian taxnya apa? Taxnya adalah kata-kata yang masih ada hubungan dengan keyword tersebut Keywordnya cara masak nasi goreng Maka taxnya adalah masak nasi goreng Bikin nasi goreng Nasi goreng Nasi goreng anak kos Nasi goreng tanggung bulan Goreng nasi Cara goreng nasi Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Nah itu nanti Anda bisa eksplorasi lebih lanjut Untuk menemukan tax yang masih berhubungan dengan keyword yang Anda pakai Nah sebagai konten kreator Anda harus menggunakan keyword Yang lagi-lagi tujuannya adalah agar video bisa mudah diketemukan Keyword itu ditempatkan di dalam judul video dan deskripsi video Jadi keyword tersebut harus diramu sedemikian rupa agar bisa ramah dengan SEO Sehingga videonya bisa mudah diketemukan Dimana untuk panduan terkait dengan bagaimana cara untuk meramu judul video dan lain sebagainya Dengan menggunakan keyword di dalam deskripsi Dan bagaimana cara untuk mencari keyword, mencari topik dan lain sebagainya Saya sudah bahas di dalam playlist di Simple Channel Anda bisa lihat di dalam Simple Channel Playlistnya Anda bisa cari terkait dengan pembahasan itu Dan kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam tax Nah tax ini harus digunakan di dalam kolom yang sudah ditentukan oleh Youtube Yaitu kolom tax Jadi kalau keywordnya digunakan di dalam judul video dan deskripsi video Taxnya dimasukkan ke dalam kolom tax Nah banyak kesalahan yang dilakukan oleh para Youtuber pemula Yaitu memasukkan tax ke dalam deskripsi video Itu nanti bisa terkena tax stuffing Apa itu tax stuffing Anda bisa nonton di dalam video ini Disitu saya membahas panjang lebar terkait dengan tax stuffing dan apa akibatnya terhadap channel Dan sekarang Anda sudah mengetahui terkait penggunaan keyword dan penggunaan tax Nah yang perlu Anda lakukan selanjutnya adalah bagaimana memanfaatkan keyword Dan memanfaatkan tax ini untuk membuat video-video Anda yang Anda upload ke dalam channel Youtube Anda bisa mudah diketemukan melalui pencarian Sehingga nantinya Anda bisa mendapatkan audience yang akan membuat channel Anda berkembang dan tumbuh di Youtube Buat yang suka dengan jenis-jenis video seperti ini Silahkan subscribe ke dalam simple channel Buat yang sudah subscribe kita akan jumpa kembali dalam video-video berikutnya Peace Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!